lanjut untuk seputar LGBTZ sekarang kali ini nanti bermanfaat untuk teman-teman yang ini LGBTZ itu di ayat-ayat ayat album kan ada itu itu kaum siapa itu LUT 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 kalau zina itu udah lebih banyak lagi kan tinjauannya kalau di dunia keilmuan kan kan LGBT sendiri itu kan dulu lahirnya masuk di ranah dunia barat kan di psikologi akan masuk kategori kalau di ilmiah ilmiah itu apa sih? ilmiah adalah konsep tentang kebenaran tentang sesuatu itu ilmiah coba LGBTZ itu ilmiah gak? ayo ilmiah artinya enak gak sih? saya belum bukan melaku dan belum melakukan coba aja diteritikan enak gak sih? yang L yang G apalagi Z saya yakin itu Z itu enak sekali saya percaya secara ilmiah dan kalau boleh kenapa tidak? tapi agama melarang ini dia ilmiah itu dan tadi kan TGS kan tiga jadi satu ilmiah amalia imania TGS coba LGBT ilmiah gak? ilmiah kok kalau dibuktikan memang ternyata enak dan amalia mudah sekali dilaksanakan tetapi tetapi tapi jangan dipraktekkan yang dua-duanya tunggu yang terakhir ini dari yang pasti tidak iman bagi saya kehidupan apapun juga mestinya TGS seperti minum makan kan TGS ilmiah gak ya? ilmiah juga gizinya dicampir amalia dilaksanakan mudah dan kita dari pagi itu makan macam-macam kalau saya bilang malah seperti air mengalir koyo banyu mili bisa jawab berapa? bisa bisa tapi saya sakit jadi anak saya semuanya jamin jawa minan jawa minan tapi oke jadi itu apapun juga hidup kita mestinya TGS terus ini Pak motong sebentar ya kaitannya nanti guru PKA pertama kalau mendapati siswanya yang terkecenderungan LGBT gitu ya terus kemudian yang kedua mungkin barangkali ada niat kita untuk menjegah LGBT itu memabah atau kan ini kan menular juga terjadi di teman-teman lingkup sekolahnya permainannya kira-kira kiat-kiat kita sebagai guru PKA ini seperti tadi saya pendidikan kok pendidikan adalah suasana dimana peserta didik belajar ini intinya belajar coba belajar itu apa sih ini bagi saya yang menjadi sangat ngerti gak pendidik itu belajar apa itu belajar anak menjadi mengerti apa itu belajar coba nanti di sekolah yang tanya anak-anak belajar itu apa coba jawab mereka itu apa nah saya ini dalam buku saya juga ini sudah dapat ya buku saya tereng itu masih ada sisa ya buat dalam ya ini masih ada enggak sekarang bawah nanti kalau jurusan itu sudah semua boleh kita dapat ya apa itu belajar ada di apa buku-buku Amerika dan buku Indonesia kita belajar jelas apa itu saya belajar itu konsep kami belajar adalah menguasai sesuatu yang baru baru kalau yang sudah bisa ngapain yang baru itu yang mana nah ada saya suka lima sebab tangan ini lima pancasilah itu lima iya kan makanya lgbt jadi lima lima juga nah disukai maksudnya kan ya enggak lah iya belajar pun itu dimensinya lima yaitu dimensi tahu dari tidak tahu menjadi itu belajar dari tidak bisa menjadi bisa itu belajar dari tidak mau menjadi ma itu belajar dari tidak biasa menjadi terbiasa itu belajar dari tidak bertanggung jawab menjadi bertanggung jawab itulah dan itu sangat diperlukan di 5 nah coba anak-anak kita paling-paling dari tidak tahu ditahu berarti kita diminta untuk pengembangan skill kita tersendiri di intern BK itu kan ya itu untuk semuanya belajar itu guru juga begitu guru dosa juga begitu nanti BK itu bedanya apa itu terus ini terkait LGBT itu ya pendekatan dari unsur keagamaan barangkali gitu ya soalnya begini yang LGBT ini tahu enggak tentang LGBT bisa ini yang digarap mau enggak terbiasa bertanggung jawab atau tidak pasti si LGBT ini LGBT tidak tahu apalagi kalau diperbolehkan tidak tahu bahwa ini tidak boleh yang tahunya enak aja itu iya kan bahwa itu tidak boleh tahu enggak nah ini ini yang dari tidak tahu ini ditanggung kemudian bisa bisa berhenti enggak dia kan harus berhenti kayaknya kemarin itu saya punya siswa tahun tahun 2013 itu juga mengalami LGBT ini karena sudah merupakan jaringan jadi dari Surabaya dari Bandung ada dari Jakarta ada nah kumpul di satu tempat itu biasanya terprogram ini dia ini dia nah maka untuk menghentikan itu harus tahu enggak bahwa tidak boleh bisa enggak menghentikan ya kan mau apa tidak menghentikan menjadi terbiasa bertanggung jawab nah ini caranya adalah mengajak anak ini B M B B B 5 juga 5 juga orang 5 pertama mengajak anak ini berpikir misalnya berpikir yang sangat tinggi begini kenapa Tuhan mengadakan laki-laki dan perempuan nah ini masak-masak Tuhan itu luar biasa kok mengadakan laki-laki perempuan kalau LGBT aja kan laki-laki aja lah semuanya atau perempuan aja semuanya berpikirlah seperti itu saya saya suami pernah ada kasus gini ini memang anak ini LGBT dia argumenya gini ketika mengajak temannya yang belum masuk jaringan dia ini kalau kamu berhubungan yang tidak boleh itu laki-laki sama perempuan karena beda jenis bukan muhrim tapi kalau bersentuhan sama jenis tidak masalah kita kan sama-sama yang gak bon itu yang bukan muhrim itu gitu ini berpikir yang sama dia tidak tahu ada riwayat yang berjalan lujud lujud ya tidak itu kita beritahu ada kesan dari Tuhan yang mengatakan ini nah saya tidak tahu apakah sudah dibicarakan di di pelajaran lama beda antara iman dan takwa gimana gimana Pak barangkali mungkin pemahaman Pak Prayit ya iman itu iman itu percaya yakin apa itu yakin apakah yakin sama dengan ilmiat itu tidak kalau ilmiat harus ada tapi kalau yakin tidak menuntut bukti saya yakin Tuhan itu ada buktinya mana buktinya mana Tuhan itu maha apa nggak buktinya mana itu kamu makan diberi Tuhan apa diberi oleh Tuhan ada panitia yang menyediakan beri teringat ketika SD dikasih cerita sama guru saya coba dulu ada cerita ketika TKI masuk Indonesia anak-anak itu beritahu Pak kami percaya ada Tuhan buktinya apa sekarang Tuhan beri saya permen Tuh nggak diberi kan nggak ada Tuhan itu pas sekarang bilang di guru diberi saya permen dikasih permen soal kamu berarti Tuhan itu nggak ada kalau di guru ada berarti apa permintaan kamu langsung berperi oke Pak lanjut yang kedua yang tadi kan B M B B B M M merasa 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 M oke sekarang kalau anda sedang ber LGBT rasanya rasanya seneng terpuaskan eh aku gak ikut-ikutan LGBT kok enak acar streaming nah kalau nanti sudah berpikir dan dia sudah menerima bahwa berita dari Tuhan itu gitu-gitu lah malut begitu coba sekarang bagaimana merasa anda ber LGBT supaya berubah merasanya jadi merasa betul salah merasa menyalahi ketentuan Tuhan merasa B yang ketiga masih kan sikap disini dalam bentuk sikap itu kan apa yang akan dia lakukan kondisi diri sendiri tentang dia mau melakukan dalam hal ini dalam hal NCBJ mau apa tidak berubah itu sikap berdasarkan pikiran perasaan ini mau berubah apa itu padahal anda sebagai laki-laki sebagai perempuan kan apa namanya mempunyai kemampuan untuk bertindak sebagai laki-laki yang perempuan juga bertindak sebagai perempuan untuk bergaul dengan lawan jenis semuanya bisa kalau itu dilaksanakan itu menjadi selamat dan Tuhan mengendaki itu kan kan bisa bisa dilaksanakan tanggung jawab tanggung jawab itu adalah melakukan sesuatu berdasarkan kebenaran klien saya ada beberapa yang begitu ada yang lewat HP juga istilahnya sekpuping sekpuping pakai HP kan komunikasi bukan seknya kan memakai bukan bukan apa konsek dengan saya metodenya pakai yang namanya kan sekpuping kan gitu jadi lagi-lagi belajar itu BMB3 jadi yang setelah bersikap bertindak bertindak sekarang sikap Bapak kan menerima apa yang saya tidak akan bapak nanti kita akan kita sampaikan informasi yang terdapat dari teman-teman guru BK yang lain semoga itu bermanfaat untuk bahan pengajaran bimbingan kita itu kan bertindak nah dalam hal bertindak itu bertanggung jawab gak nah ini lagi nah ini yang menarik bertanggung jawab bertanggung jawab ini maksudnya kelima bertindak bertanggung jawab sekarang misalnya si itu siapa itu tokoh narkotika yang ditembak mati ada kan itu namanya saya lupa sering masuk TV ya sampai ditembak mati itu sering di di bui masuk keluar masuk di dalam bui itu juga mengendalikan di luar apa dia bertanggung jawab mungkin saya bertanggung jawab untuk mengembangkan narkotika mungkin begitu nah ini anak-anak ini saya kawati juga seringkali salah berperilaku 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 atas dasar kebenaran seperti maribu dan puasa subuh yang mestinya apa namanya sahur kemudian sholat pahajut selesai tapi apa motor iya ke motor balap motor enjeng 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 terima kasih banyak waktunya nah untuk BK secara khusus ini kan belajar kalau guru membuat anak belajar objeknya apa objeknya materi mata belajar kalau BK kan tidak itu beda kalau BK BK itu adalah apa yang saya sebut kehidupan efektif sehari-hari itu yang menjadi objek pekerjaan konsulam mengembangkan kehidupan efektif sehari-hari permasalahan yang terjadi sehari-hari itu yang kedua mengatasi permasalahan apa mengatasi kehidupan efektif sehari-hari yang terganti jadi yang pertama tadi singkatannya KES kehidupan efektif sehari-hari yang kedua KES-T KES-T kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu misalnya KES adalah masuk kelas tepat waktu tapi kalau sering terlambat menjadi KES-T bergaul dengan anak mestinya senyum saling menyapa bijak bicara baik-baik itu KES tapi kalau eh kamu kemana kabur kamu ya hei tonjok itu KES-T kita makan baik-baik ini KES tapi kalau makan semangunya vlog-nya juga terus-menerus itu KES-T akhirnya kan nanti terganggu lambungnya juga seperti ada istri yang KES kamu melayani suami dengan sebaik-baik praktik ini enggak mau jadi KES-T sedangkan sedang mens pun mestinya melayani suami dengan sebaik-baik ibu bisa ibu bisa melayani suami sedang mens terganggu itu jadi KES-T ya Prof ya kalau dapat suaminya menjadi enggak bagus ibu tahu cara melayani suami waktu ibu sedang ada tersendiri topro cara tersendiri itu termasuk perilaku menyimpang perlilaku yang KES-T yang terganggu yang terganggu terlaksuk menyimpang seperti LGBTZ itu KES-T jadi kalau pertama kan materi lulus budgetnya pembekalan untuk BK ya itu untuk yang S yang KES-T maka diberi pembelajaran dengan BMP3 supaya BMP3 yang tadi loh mas yang dibalik nah guru kan membelajarkan anak-anak BMP3 juga materinya apa materi materinya apa materi dalam rangka KES dan KES-T waktu yang berharga ada persiapan untuk masuk kembali ke RAKERNAS ya terima kasih waktunya salaman dulu biar terima kasih terima kasih banyak waktunya Alhamdulillah waktunya semoga bermanfaat untuk teman-teman guru BKI yang ada di Indonesia terima terima terima